Yo, Allahuakbar, cobot! Jadi kita mau menuju Solo. Kita mau menuju Solo karena besok hari Sabtu dan Minggu akan ada openingnya Blue Doors. Terus teman kita, Randy, ngundang nih ya. Kebetulan ya, kata Randy kayak, Mas Aga, Mas Aga, take offer dong. Oke kalau itu umumnya dia. Sekaligus udah lama kita nggak ke Jawa Tengah. Eh, belum padahal tempatnya di tempatnya Mas Risa ya? Cuma kan maksudnya di Solo itu ternyata waktu pertama kali... Eh, waktu waktu itu. Apa sih? Ya pokoknya kita mau ke Solo. Kita hari ini menuju Solo. Ini dari Jakarta. Tadi habis packing barang-barang yang mau kita bawa. Ada kopi dan lain-lain lah ya. Buat kebutuhan besok take over. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, Siapa tau besok dateng akan ada di Youtube saya. Ready? Ayo, ready. Oke. Aman ya? Nggak ada ketinggalannya semoga ya. Nggak ada semoga. Oke lah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi bensin dulu ya, Bro. Oke. Let's go. Kita sudah sampai Solo. Ini baru jam 9 malam. Oh, kok. Jam 1. Jam 1 malam. Kita menuju ke Airbnb. Soalnya kita stay-nya di Airbnb bertiga sama Randy. Kata Randy sih biar menggantikan momen di Busan. Ya, Oh, kan. . Good morning. Selamat pagi. Sekarang kita mau menuju ke warung... Kita mau menuju ke warung makan. Enggak lah. Langsung ya. Apa sih? Kita mau menuju ke Blue Doors. Mau kaligrafi. Kaligrafi. Kita udah sampe Blue Doors nih. Selamat. Tadi ayam ke Prabun. Iya. Kok udah ayam ke Prabun sini? Jadi tempatnya tuh sebenernya deket banget sama pasar gede. Jadi maju dikit. Pokoknya pas gede nih. Maju dikit sampe kecil. Kalo mau ke Blue Doors nih. Disini tempatnya nih. Parkirnya diseberangnya dia tuh ada. Gunung parkir. Jadi santai. Iya. Ayana. Ayana. Sok-sok. Ayana. Sok-sok. Jadi kita kalibrasi dulu ya. Sebelum kita service. Masih. Masih. Langsung gede ya? Kemana? Masih gitu kan? Ini ada yang gini-gini. Jualnya berapa dulu nih? Gepet. Split? Gak. Milk aja. Atau mau di-split. Split ayo. Ya mas, berarti itu sama seperti itu Kalibrasi udah selesai Sekarang kita menyajikan Sudah ada yang nunggu Double fermentation wash Tapi dia gak sampai yang spike banget Rasanya unik Ada elderflower, honey, sama passion fruit Nah jadi espressonya ini kan pake gelas kompetisiko Jadi cara minum Jadi ini unik banget gelasnya Kalau kalian lihat, ini ada dua bibir yang berbeda nih Satu tebal, satu tipis Jadi fungsinya adalah kalau kita minum espresso Biasanya kan kita tuh suka Cari kompleksitasnya masing-masing kan Gak suka yang asem, gak suka yang manis Nah kadang-kadang orang tuh suka punya preference masing-masing Semoga suka ya, enjoy Mak aku boleh suka minasi kokoh gak? Boleh dong, oh iya Gak apa-apa, let's go Jadi kita lagi break Nge-shift di Blue Doors Terus kita mau coba untuk datengin Sasa, eh maksudnya Kita mau mampir ke tempat barunya Sekutu nih Namanya Julie Julie apa Julie sih? Julie Julie, mana sih Sa? Lurus sana Tempatnya tuh di dalam daerah-daerah perumahan gitu Mana sih? Mana, oh itu? Pokoknya mau pelangin ini Pastry Wah garlic cream cheese enaknya kayaknya Mbak, ini escargot dingin kan ya? Bener Ini bener Gak apa-apa enaknya? Bikin orang bingung Eskargot enak gak? Enak sih Kok ragu? Kok ragu? Oh bukan apa? Diburasi escargot Gak pakai escargot Jadi itu cuma bentuknya yang menjelpa Kalau tulisannya garlic parmesan escargot Oh bentuknya kayak escargot Oke deh Saya mau yang ada bentuknya kayak escargot Anak kok gue Eh, cowok cool, cowok cool Nanti pakai back sound ini Gimana? Oh ya, tabur daya Tabur daya Tapi pas bangun gini Kan cowok cool nih Tabur daya Gimana? 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 Ini kita lagi mengunjungi salah satu coffee shop Yang cukup unik ya Karena tempatnya di dalam rumah Tapi konsepnya rumahnya kayak lebih Apa ya? Dibilang vintage Iya Tapi dibilang kayak javanis Banget Iya Seru banget Jadi kayak ingat apa? Jadi kayak feel coffee Jogja Kaya ingat feel coffee Feel coffee Jogja Benul Benul ya kan Kayak feel coffee yang di joglo gitu Mas yang ada di filosofi coffee itu ya? Tolong, tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, tolong Nggak usah minta foto sekarang Nggak usah minta foto sekarang Namanya Wastusada Jadi nanti kalau teman-teman ke Solo Harus mampir ke tempat ini Tempatnya asik banget Minumannya enak-enak Ini baru-baru kita cobain Ini signature drinks-nya dia Unik banget Pilihan single origin-nya juga banyak banget Seru Tempatnya humble banget Harganya Cukup humble juga Terus ada parkiran mobil juga disana Jadi bisa parkir mobil Teman-teman bisa bawa mobil And action And today we are at the Blue Door Solo I'm serving I'm taking, sorry And today we are at the Blue Door Solo 2000 years later Gaya gue aja lah ya And today we are at the opening of the Blue Door Solo And I'm taking over the bar Serving the best coffee from Columbia From Omligon and also Finca Milan So cup over and try the best coffee from ours And cup Ini gak pernah apa ya? Gatang Ini bebek tapi lagi salah bantal Jadi dia agak sedikit kesamping dia Kita kira semakin malam semakin beristirahat Tapi ternyata antriannya gak berhenti-berhenti Kita beristirahat Jangan minum kopi Kopi Pagi kopi Siang kopi Sore kopi Malam kopi Paginya Asam lembang Kita sudah menyelesaikan tugas hari pertama Ada 10.000 cup lah yang sudah ter-deliver Ya komandan Jadi kita lagi mau balik dulu istirahat Karena besok mulai lagi shift pagi Jam 9 Kalau gitu Ya sudah terima kasih Hari pertamanya menarik So far so good So far solo Solo the best Best Selamat datang besok Morning day 2 Hari kedua Kita Take over bar Kita baru nyampe Udah ada yang tanyain nih Katanya selamat menikmati selamat menikmati eh mas assalamualaikum ya halo rendy minta aja kesini mau apa ren seger-seger dulu deh apa ya apa wah ada ciroso oh bukan ya itu las flores pink bourbon oh pink bourbon ih kapan deh terakhir kesini saya tahun berapa ya 3 tahun lalu ya 2 tahun lalu tapi setelah covid kan ah iya setelah covid kan seger seger nyuuu seger nyuuu pink bourbon wah 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 nanti kita tukervin tukervin kamilan wah asik wah enak banget bro kita balik lagi menuju ke blue doors shift 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 jadi kita sebelum pulang ke Jakarta kita mau beli barang-barang antik sebenernya mau lihat ada apa aja sih sebenernya di dalam pasar ini karena kemarin direkomendasiin sama ibu Nindi suruh kesini buat beli lampu namanya pasar Triwindu bro berapa ini itu apa pak ini berapa ini oh ini yang kaya buat beras iya eh kok beras sih eh nah itu berarti berapa itu oh tapi ini presisi sekali seperti untuk imbang emas iya iya yang pertimbang itu udah bisa nanti pedagangnya rugi iya bener sih ini 1,2,3,300 nih iya 2,5 seset katanya udah sama lampu ah lu aja kesini dah iya udah lampu aja ya gak usah BM-BM pak lampu dulu aja deh pak ini nanti aja oke iya oh ini jaman ini Miss Universe kayaknya ya ini ya ini tuh lihat tuh tuan-tuannya capang kali ya tuh Thailand, Hong Kong Joss siap oke ya makasih pak kita buying time nyari jajanan dulu kita mau makan soto favoritnya pak Jokowi soto Trio Windu daging udah pakai sambel harus pakai kecap sedikit udah coba ya mantep kokoa kali ini adalah ke coffee shop yang paling culture di Oslo tapi gak pernah kita kokoain soalnya temen-temen gue yakin kalo ke Oslo udah pasti kesini jadi emang ini coffee shop yang biasanya jadi tempat orang singgah di pagi hari karena buka pagi karena buka pagi banget low scale apa mas? iya mas agak top tapi mau espresso double dituang di atas sana mas oh iya boleh gak usah dipisah aja nanti saya yang nuang sendiri oke espresso nya juga pakai yang yes betul kita pilih lampu bro untuk di cafe baru gimana itu? nanti aja kita bawa pulang ke Jakarta setelah 3 hari di Solo seru banget seru banget Solo terimakasih atas experience nya terimakasih atas keramah tamahannya terimakasih atas kuliner-kulinernya dan terimakasih atas orang-orangnya juga kita akan balik lagi ke Solo untuk something yang lebih besar wooo pede banget ya pede banget ya jadi kita melipir sebentar sambil tadi beli kopi ke Berkah Jaya cuma gak kita konterin karena abis sebenernya mau beli rotinya jadi kayak kita take away roti doang eh take away kopi doang terus makan nasi jamblang abis itu langsung pulang ke Jakarta so far road trip nya menarik next nya kita road trip kemana lagi ya? ke motor lagi eh sorry maaf kayak capek udah gak kuat ya terimakasih buat teman-teman yang sudah menonton vlog ini jangan lupa untuk di subscribe youtube nya Muhammad Aga follow IG nya Muhammad Aga dan tiktok nya Aga Muhammad Aga oke deh kalo gitu terimakasih sign out